Welcome to podcast Amikom Jogja Langsung aja kita sapa? Halo, Anamila Apa kabar? Baik, baik Bahasa Belandanya apa kabar? Aduh Aduh, lupa Udah balik lagi nih di Jogja Jawanya keluar lagi Iya, kembali ke setelan pabrik ya Iya, betul So, kita akan bahas gimana caranya bisa dapetin biaya siswa Satu semester fully funded Dan juga kegiatannya apa aja nih di sana So, pertanyaan pertama nih Gimana experience selama kuliah di Belanda? Kalau menurut Nabila, apa yang paling beda selama kuliah di Belanda dan kuliah di Indonesia? Apa ya, pertama tuh settingan ruang kelasnya tuh beda-beda per fakultas Kayak ada yang tempatnya udah lama banget tuh Bangkunya tuh bisa bentuknya U, terus yang undak-undakan gitu loh Terus ada lagi yang kayak biasa di kelas, biasa kayak begitu kursinya Ada juga yang mejanya, bentuknya macem-macem gitu Oke Seru sih Kalau dosen-dosennya? Dosen-dosennya asik-asik Ya ada juga ya biasa lah Dimanapun tetap ada Tetap ada yang begitu Dosen-dosen yang? Agak sedikit susah Iya Terus, oh kalau di sana kontekan sama dosen itu harus lewat email Gak ada tuh, minta nomor WA Terus ngomong ke dosen itu langsung kayak to the point Gak ada yang permisi maaf maaf mohon mengganggu Oh kalau di sini kan kayak kalau bisa ada intronya gitu loh Iya, kalau di sana intronya cuma sebutin nama doang sama ikut kelas apa udah Langsung ke to the point apa yang ditanyain Iya, betul Terus ini gak, ngasih nilainya pelit gak? Kalau di Belanda, Alhamdulillah pelit ya Alhamdulillah pelit ya Jadi Anda Nilai 8 tuh sudah seperti dewa di sana Oh gitu? 8-9 gitu Oke, oke, oke Apalagi mata kuliah yang kamu ambil apa aja nih? Jadi kalau di Hroningen tuh kebanyakan kan dia dari special science itu berarti kayak ilmu Lingkungan dan science Oke Tapi karena aku anak ilkom, jadi aku sedikit menjauhi di situ gitu loh Jadi aku ngambil dari fakultas teologi, ngambil dari fakultas hukum, sama arts Oh ada artsnya juga? Iya Kamu belajar tentang apa? Di arts aku ngambil history Belanda Belanda? Iya Jadi kita ngeliat history Belanda dari mata Belanda Kalau dari sini kan kita tahu kan Point of view-nya adalah Belanda yang menjajah selama 150 tahun Iya betul Tapi it's real gak kalau dari point of view history dari Belanda? Kok bagus ya dilihatnya dari sana Oh kalau dari sana gimana? Point of view-nya? Kayak kita tuh yang di sini apa-apa tuh dibayar ada plot-plotannya Masyarakat Indonesia tuh dibayar untuk bekerja Terus ada breaknya Terus gak terlalu dieksploitasi lah gitu bahasanya Oh gitu Wah ini sebuah fakta ini Ternyata kalau dari point of view Indonesia selama aku dulu SD ya Taunya bahwa Indonesia bener-bener dijajah selama 150 tahun ya Iya Dan bener-bener kerja rodi gitu ya Kerja rodi betul Tapi kalau dari point of view Belanda justru ada pembayaran juga Ada pembayarannya dan terus kayak mereka ada break gitu-gitu Atau mungkin karena dikorupsi? Mungkin Ternyata budaya itu memang sudah ada dari dulu Sudah berakar dari dulu Dari nenek moyang ya Sudah lah ya Tapi gak apa-apa Itu perjuangan Indonesia dari zaman dulu sekarang kita sudah merdeka Merdeka Berarti itu salah satunya kamu kuliah di Belanda Jadi membuka kacamata histori juga ya ternyata Oke Jadi di program ISMA ini Tidak dilihat kamu dari program studi apa Kamu bisa mengambil mata kuliah apapun yang ditawarkan dari kampus home university-nya ya Dari host university-nya ya Jadi karena salah satu objektifnya ISMA itu biar kita belajar di lain yang kita pelajarin disini Jadi kayak aku banyak ambil dari teologi itu bener-bener menurutku bagus sih dan keren Terus aku juga ngambil introduction to criminology dari fakultas hukum disana Lumayan keren sih disini Berarti kamu juga ngerasain jadi anak hukum, anak art, anak sejarah juga ya Iya Oke dan itu ambil berapa SKS? Kalau disana itu tuh tulisannya bukan SKS tapi ETCS Itu setara 30 Jadi kalau di convert jadinya 20 Wah dapet 20 SKS dalam satu semester Iya Dan ini program ini ISMA ini kan dari pemerintah ya Nah ini kemarin banyak banget lagi dibahas di TikTok Kayak ya banyak yang menganggap bahwa banyak beasiswa itu tidak tepat sasaran ya Padahal program beasiswa ini tentu aja melalui seleksi yang gak mudah juga Lumayan ketat sih Iya lumayan ketat saingannya seluruh Indonesia Raya Dan itu kampus-kampus yang dipilih itulah kampus-kampus yang top 100 Jadi bener-bener kampus yang world class university Iya Sama kayak di Groningen ini kan juga salah satu top university di Belanda juga ya Iya betul Dan ini memberikan kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau belajar di luar negeri Nah kalau menurut kamu setuju gak sih pandangan yang ada di TikTok nih lagi dibahas Memangnya ketika kamu dapet beasiswa itu Kamu merasa bisa gak ngasih kontribusi ini untuk Indonesia? Tadi kan dibilang Apa? Biar tepat sasaran kan? Sebenarnya tepat sasaran itu apa sih? Kan juga kita gak tau juga kan gimana orang Terus kalau misalnya Itu kan seleksi biar kita bisa juga ngikutin disana kan Kalau misalnya yang dipilih kurang tepat Apa kurang apa nanti gak bisa ngikutin disana malah sayang kan Oke tapi menurut kamu ya sebenarnya sah-sah aja sih Semua orang tuh punya kesempatan yang sama untuk dapet beasiswa ini Iya menurut aku iya Karena disana ada beberapa kan mungkin sedikit lebih beruntung daripada yang lain Dia punya kesempatan buat daftar Karena daftarnya kan gak cuma ini doang mbak Kita harus tes Inggris sendiri yang itu gak dibayarkan Eh gak di reimburse sama sana Jadi kayak emang kita tuh harus modal sedikit mbak Soalnya kalau disana ada beberapa juga mereka malah nombok mbak Soalnya mungkin disana kursnya waktu itu lagi naik Terus ada inflasi juga karena di Eropa tuh lagi ini mbak krisis energi Jadi beberapa itu harga-harga semuanya naik drastis Kayak satu kali, satu, setengah kali lipat Jadi kayak bener-bener biaya hidupnya tuh naik banget Dan Isma tuh kan dia ngikutinnya yang tahun lalu ya mbak Jadi kita juga kalau mau minta lebih dari Isma kan juga gak bisa kan mbak Jadi mungkin itu sebagai precaution juga Kalau misalnya ada apa-apa Bisa gak mereka survive sendiri dulu Meskipun nanti akhirnya di reimburse atau di apa gitu Oke, so jadi Living cost walaupun udah di cover Tapi gak semuanya pengeluaran kita juga di reimburse ya Iya betul Walaupun gitu Kalau sebenarnya bisa ngatur-ngatur dengan baik gitu Bisa kok survive Aku juga gak nambah Misalnya dari minta dari orang tua atau apa gitu Oke Jadi bisa diceritain gak dapet fasilitasnya apa aja nih Yang di cover Mungkin ada yang belum tau Jadi yang di cover itu Pertama tiket pesawat dari kota tempat tinggal Atau kota yang ya kamu nya dimana Terus gitu Antara kota tempat tinggal atau tempat kampusnya Ke Jakarta Terlalu dari Jakarta ke sana Itu di Kemana pun kalian yang kedapetan Isma Terus biaya visa itu nanti di reimburse Asuransi juga di reimburse sistemnya Jadi kita harus ngeluarin dulu kan Buat ganti itu besoknya Terus kayak Beberapa ada yang kayak housingnya itu Kita harus bayar dulu mbak Karena uang Isma belum turun kan Tapi nanti akhirnya juga di reimburse Pakai uang bulanan Terus apa lagi ya Oh biaya hidup semua disana Buat kita makan sehari-hari Bayar kuliah disana Itu udah di provide dari sana Oke Untuk tinggalnya di dormitori atau Aku kemarin kebetulan gak dapet dormitori Jadi kita ada sama satu temen aku Gabung ke housing dari orang Belanda Kita disana tinggal berlima Aku sama temanku satu sama tiga orang Belanda lainnya Kita sharing satu rumah Jatuhnya kayak kontrakan gitu sih Dua kamar mandi sama satu kitchen dan tempat duduk Apa culture shock yang paling kamu kayak Wah di Indo gak kayak gini banget nih Apa ya Mungkin yang paling keliatan langsung banget itu dari makanan mbak Dari makanan Soalnya kan kayak aku disini makan tiga kali sehari nasi Nasi Orang Indonesia kan pagi nasi kuning Siang nasi pakai ayam Nasi ayam geprek Malam nasi goreng gitu kan Nah kalau disana? Disana tuh aku bener-bener Karena aku bener-bener tinggal sama orang Belanda mbak Jadi aku tau banget kan habitsnya mereka tiap hari gitu Mereka tuh cuma makan pagi sama siang Jadi makan pagi sama makan siang Itu dua-duanya cuma roti Dua lembar Dikasih keju Sama some kind of cured meat Kayak mungkin ham atau apa gitu Udah begitu doang dingin Tidak di tos Tidak di apa Dingin Satu gitu doang Terus aku liat kayak Kalau aku makan gitu kayaknya masih lapar deh Terus minumnya kopi gitu-gitu Atau Iya Atau kayak yogurt gitu-gitu aja Oh iya beberapa juga ada yang makan yogurt doang buat pagi Gak bisa gitu Asam lampu gak sih? Asam lampu Jadi pas survive disana Kalau kamu mau Apa ya Tetap bisa kayak biasanya di Indonesia Terus apa yang kamu lakuin? Kemarin aku Akhirnya patungan sama temen aku Kita beli rice cooker bareng-bareng Tetap gak bisa jauh dari nasi Gak bisa Walaupun ya emang lebih murah kayak beli pasta Atau beli roti Kita tetap harus makan nasi Karena orang Indo Jadi culture shocknya itu dari Segi makanan aja udah Oh iya Berasa ya? Ada lagi Dari segi ini kan Kebersihan kayak hijin disana Oke Mereka tuh terbiasa Gak mandi tiap hari Maksudnya gak yang setiap hari mandi gitu Kalau disini kan kita gerah dikit aja Mandi Mandi ya Betul Kalau disana Gak tiap hari? Ya karena suhunya juga udah Suhunya mungkin Dingin Bagi mereka juga belum terlalu dingin sih mbak Cuma Ya itu mereka juga Udah kebiasaan gak setiap hari mandi Jadi mereka tuh bingung Liat kita tiap hari mandi gitu Jadi mandi tuh bukan necessary thing disana gitu ya Kalau emang ngerasa kotor aja gitu Baru mandi Kalau kita kan memang kebersihan adalah sebagian dari iman Iya Iya Dikit-dikit mandi Wudu Karena kita gak bisa jauh dari air Emang itu aku juga beberapa kali tanya sama teman-teman aku Yang lama di luar ya Salah satunya itu Bahkan kayak Kamu pernah cerita juga katanya di Kedubes ya Oh iya Kita semua anak-anak Belanda yang isma kan Kita tuh waktu ke Kedubes di Belanda di Danhak Itu seneng banget Tau gak ketemu apa Ketemu semprotan toilet bidet tuh loh Itu udah seneng banget Happy banget Karena biasanya pake tisu Pake tisu doang Oke Udah gitu doang Terus kayak Kau gak paham gitu Bersihnya dari mana Jadi tuh tadi Banyak Yang mungkin kita kebiasaan di Indonesia Yang masih terbawa sampai sana gitu Karena setelannya tuh masih Indonesia banget Iya betul Tapi abis itu tertarik gak Misal setelah Selesai nih besok kuliah Terus kerja di sana Tertarik sih tertarik Karena dia Work-life balance-nya Belanda tuh Gila keren banget mbak Masa semua toko-toko Yang misal kayak Kalo disini H&M Dan lain-lain Zara gitu-gitu Kan tutup jam 10 ya Mengikuti mall Apa-apa Disana tuh toko-toko baju Toko-toko Kayak Bukan groceries lah mbak Itu tuh tutup jam 6 sore mbak Kayak kita apa Kenapa Kenapa Work-life balance Jadi setelah jam 6 Semua orang istirahat Iya betul Atau ada kayak Kalo di Indonesia kan ada Jam belajar masyarakat gitu Enggak sih kayaknya Enggak sih ya Mereka tuh yaudah Buat keluarga Buat temen Buat yang lain Oh gitu Iya jadi mereka tuh bener-bener Kayak Aku ada tuh Kan kemarin mau beli sepeda kan Niatnya Iya Cuma gak jadi Karena dia bukanya tuh Setiap hari apa Dan apa Dan apa Jam 12 Sampai jam 4 sore aja Oh oke Terus kayak Kita ya disini Ini niat jualan Enggak sih Terus tapi kayak Waktu kita tanya-tanya Oh itu berarti Work-life balance-nya bagus Jadi dia tau Mana yang penting buat dia Antara kerja Apa family time-nya dia Gitu Oke Kalo disini bahkan Warung di pinggirnya 24 jam Iya makannya Aku kangen banget Indomaret 24 jam Mbak sumpah Ya kan malem-malem Kadang-kadang pengen makan mie Gitu Disana gak ada Kayak gitu Disana terus kayak Dikit-dikit order kan Jam 12 Jam 1 Itu masih ada Disana susah Kalo kuliah Seminggu berarti Oh tergantung Weekend libur Iya weekend libur Sabtu minggu libur Kalo jamnya? Jamnya tuh Kelas paling pagi Kalo gak salah Itu jam 9 Atau jam 8 Terus paling sore Kemarin dia ada yang Sampai malem sih mbak Jadi kayak gak tentu Dianya aja Yang ngatur jadwal Yang dosennya kan Iya Oke sama ini Gak ada cerita unik Mungkin di Belanda Apa gitu Waktu kalian Menjadi Student disana Oh Apa ya Mungkin Orang Belanda itu Kalo hujan Dia gak bakal Nghiup Ke pinggir gitu Yaudah terabas aja Dan dia gak bakal Pakai payung Jas hujan Atau apapun Oke Jadi kayak Yaudah basah-basah Jadi mereka tuh Naik sepeda nih Tiap hari Naik sepeda ke kampus Kemana-kemana Itu mau hujan Mau panas Mau anginnya Kayak mau badai Gak peduli mereka Jadi Terus ada Sampai ada Orang-orang tuh bilang Kalo kamu ke luar negeri Atau kemana Liat ada orang Hujan-hujanan Orangnya tinggi Terus mereka hujan-hujanan Gak pake Jas hujan apa-apa Itu pasti orang Belanda Karena Disana gitu mbak Kita mau pake Ada tuh yang pake Jas hujan kan Temenku bawa nih Jas hujan nih Guna nih hujan Happy ke doang dia Jas hujan ini dipake Diliatin orang Karena lainnya Gak ada yang pake Jas hujan ternyata Oke Kalo disini kan hujan ya Nginyup lah ya Nginyup Ripet pake mantol Iya Tapi kamu sempet kayak Karena suhunya beda Dan lain sebagainya Ada Pernah sakit gak? Pernah-pernah Jadi Minggu pertama Aku nyampe disana Aku batuk Parah Sampai Sama panas juga Oke Itu Emang kan Tolak angin gak? Tolak angin? Oh Bawa itu Bawa jelas Dua box Lumayan membantu sih itu Cuma Emang karena ternyata Kedinginan Terus anginnya Belanda tuh Kenceng banget mbak Kemarin itu terakhir Yang waktu aku di Belanda itu Paling kenceng tuh Angin tuh sampe Empat puluh Sekian kilometer per jam Oke Ini kita tuh kayak Kabur-kabur gitu Topinya kabur Jaketnya udah kayak Orang terbang gitu kan Gitu Oke Berarti awal-awal langsung Iya langsung drop sakit gitu Langsung homesick Homesick Indonesia Tapi kalau nginget perjuangannya Untuk dapetin beasiswa ini kan Gak mudah Jadi ya Tetep aja lah Yaudah ya Jalan ya Bisa ya Bisa ya kan Nah Mungkin ada tips-tipsnya Gak Buat creative people Yang sekarang lagi apply Isma nih Apa Tips and trick Biar bisa tembus Karena ini kan saingannya Satu Indonesia Raya Tips and tricknya Apa ya Mungkin mulai Lebih awal Jadi meskipun belum Pembukaan Kayak kamu intro-intro dulu Ke dosen-dosen kamu Kakak Prodi Kemana Biar izinnya gampang Oke Terus yang kedua tuh Mungkin kamu bisa mulai Nyicil-nyicil Pakai Tes Inggrisnya Yang mana yang kira-kira Kamu mau Misal kemarin Aku kan nyoba dua nih Aku nyoba Duolingo Sama aku nyoba IELTS Akhirnya tuh yang Kepake yang IELTS Gitu mbak Dan itu Kan agak susah ya Dia harus ngikutin tanggalnya sana Kita harus prepare dulu Belum sampai sana tuh Pasti ada banyak anak Isma lain Yang tes juga Jadi sampai kesana Kemarin tuh aku Kan tes di Cilak CUI ya mbak Itu tuh Sampai sana ada beberapa juga Anak Isma Yang mau daftar Isma gitu Dan dia bukan cuma dari Jogja doang Ada yang dari Semarang Ada yang dari mana Emang dia tuh nyari tanggal-tanggal Yang menurut dia pas Dia juga gak peduli Harus jalan kemana gitu loh Jadi mungkin Kalau mau dipersiapin Itu dulu sih Oke Jadi Persiapkanlah Jauh-jauh hari Ini berarti Kalau kalian dengerin sekarang Buat persiapan tahun depan Udah coba-coba tes Aku nyapin IELTS tuh Mungkin prepare liat tanggal-tanggalnya tuh Dari 6 bulan sebelum buka sih mbak Karena takutnya penuh Iya betul-betul Karena banyak banget Yang mau apply beasiswa dan lain sebagainya Untuk dapetin tes IELTS maupun Tufol Iya Tufol juga Kalau dua linggo dua hari ya Dua linggo itu Kayaknya kalau gak salah Maksimal dua hari sih mbak Cuma aku belum tau juga kan Kadang-kadang dua linggo nya juga penuh Sama anak-anak Isma Aku kan masih memantau di Twitter nih Gimana Yang tes Yang apa Itu kadang-kadang juga dua linggo Kayak pembayarannya gak bisa lah Terus harus retake Oh yang kemarin dua linggo aku retake dua kali Oke Jadi ini kesempatan kedua kamu ya Untuk daftar Isma Berulang Iya Oke Jadi buat sekarang yang masih belum bisa Jangan menyerah Masih ada tahun depan Bisa Ini terbuka untuk semester empat Sampai semester enam ke atas Iya Jadi tenang aja Kalian coba dari sekarang Apalagi yang masih mabah-mabah disini Iya bisa banget tuh dipersiapin Soalnya emang kalau Isma ini Kadang-kadang tuh tanggalnya suka-suka mendadak Jadi Jadi kitanya yang harus siap mental Harus siap mental beneran deh Karena beberapa juga yang Cerita-cerita kamu Ini kenapa kok mendadak gitu Kayak iya memang seperti itu Diikutin saja gitu Oke So ini aku juga dapat Ini katanya Untold story ya Kan kadang banyak banget nih Sosialisasi Isma Tapi juga banyak juga Sosialisasi-sosialisasi yang underground Yang ala-ala Point of view dari Yang udah lulus Maupun yang Ya dari yang udah pernah Tes-tes dan lain sebagainya Iya Nah itu kan Kita ngumpulin Isai dan lain sebagainya Pasti Kadang ada yang insecure nih Paling Ah yang dipilih Paling juga Kalau gak kampus-kampus gede Kalau gak Dia yang udah Punya prestasi nasional Sekarang coba Kita tanya Nabila Yang kamu tulis di Isai itu apa Biar bisa Yang Aku tulis itu Benar-benar Personal sih mbak Jadi kayak Aku nulis Kayak Mungkin di beberapa pertanyaan Mungkin bagi Sebagian orang itu tuh Eh apa sih ini Kok gak penting tulisannya Kayak Benernya kan Kayak aku juga prestasi Gak bagus-bagus banget kan mbak Cuma Mereka tuh Kayaknya yang dilihat ya Kalau dari aku Dan dari Omongan temen aku Yang berangkat tahun kemarin Yang batch kemarin sebelumku Dia itu bilang Kayak Problem kamu apa Itu yang kamu tulis Dan gimana cara Kamu overcome itu Oke Yang paling penting katanya disitu Karena banyak mbak Yang prestasinya bagus-bagus Menang lomba nasional Jadi ketua apa Pembicara apa Ada juga kayak gitu Yang gak keterima mbak Oke Karena Ya aku gak tau Udah nulis di semuanya Apa Esanya gimana sih Cuma Mungkin Yang menurut Isma Bisa kepilih Adalah Gimana Mereka bisa survive Disana Dengan cara Overkan Apa yang Menjadi problem Kamu dulu Gitu Oke Jadi Justru personal Banget ya Personal banget mbak Aku nyampe Nulis alergiku Sama dingin Nulis Aku sakit gigi Operasi tiga kali Gitu Oke Jadi seputar itu Justru Bukan Bukan Hanya show off Apa sih Gak kita dapet Achievement apa aja Itu justru Mungkin Ya mungkin ada salah satu Sebagai penilaian Tapi juga Tapi kayaknya bukan yang utama Gitu mbak Oke Nah ketika di interview Apa aja pertanyaan dari interviewer Jadi sebenarnya kalau aku kemarin Pertanyaan dari interviewernya kan Ngacu ke essay ya mbak Iya Terus dia tuh tanya Kamu interest ke apa Gitu Terus aku bilang Aku kayaknya interest ke marketing Sama social media Nah habis itu dia mulai Nanya-nanya Mulai ngulik Pertanyaan itu dari situ mbak Jadi terus kayak aku ditanyain Kalau misalnya kamu jadi marketingnya ini Kamu ngapain Gitu Oke Terus kayak aku jawab-jawab aja Sebenarnya kalau waktu interview itu Kayak kamu Sebisa mungkin Kamu ngomongin Sama topik yang udah kamu tau aja Jangan terus kayak Kamu mau show off Kamu merembet kemana Merembet kemana Itu nanti bakal kena nya disitu Karena tiba-tiba Waktu kemarin tuh ada yang Ada yang cerita Dia jadi Dia di Itu cerita tentang apa gitu Terus ditanyainnya tentang hukum-hukumnya gitu Oke Mungkin karena Interviewernya juga tau Mungkin itu Apa Basic interviewernya juga disitu kan Jadi kayak Dia ngerti nih Oh bisa dicari disini Jadi Menurut aku kalau misalnya kalian mau interview Stick to the topic yang kalian tau-tau aja Oke Jangan merembet Merembet ke hal-hal yang mungkin malah jadi bumerang gitu ya Betul itu bumerang Oke So itu That kind of Tips yang bisa di Apa ya Implementasikan Karena kadang-kadang Kita butuh point of view Dari yang udah Beneran Beneran jadi Worthy gitu kan Karena Semua Beasiswa tuh pasti ada Tips and trick tersendiri Iya betul Kan di Indonesia ini juga banyak Dari Pemerintah yang menyediakan Beasiswa Nah Kalau Isma ini Kalau ini kan sama aja Flagshipnya itu Merdeka Belajar nih Iya Nah Kalau di yang University di Indonesia Kan juga ada tuh Pertukaran pelajar Tapi ada juga Program Modul Nusantara Dimana ada jalan-jalannya Nah Kalau di Isma sendiri Ada gak jalan-jalannya Kalau misalnya dari Unifnya sendiri tuh Beberapa course yang aku ambil Emang Dia ada jalan-jalannya Kita kemarin Istilahnya apa ya Field trip gitu Kan kemarin tuh Salah satunya Emang wajib Bagi seluruh Isma Di Hroningen Itu kita jalan ke Water managementnya Belanda Sistem water managementnya Belanda Jadi Kita disana Jalan-jalan ke Apa ya Kalau disini namanya tuh Waduk Parit Oh Karena Belanda kan Iya betul Karena Belanda kan Emang sistem airnya kan Dia keren banget kan Kita aja Jadi Dulu itu di Belanda Karena Airnya naik Itu mereka harus Ngebatesin semua Semua pinggiran Belanda tuh Pakai parit gitu Mbak Air laut Iya air laut Jadi biar airnya Gak masuk semua Kalau masuk semua Nanti katanya tuh Belanda cuma jadi Pantainya Jerman Udah gitu aja Karena tenggelam Tenggelam Karena Kebanyakan Tanah Belanda Itu tuh di bawah Permukaan air laut Mbak Oke Jadi emang dia tuh Sebenernya kalau gak dibatesin Dia bakal tenggelam Terus waktu kemarin Jadi mereka ada Sistem itu Ada sistem itu Jadi ada parit Ada Mereka bikin Bikin benungan laut Terus mereka juga Nambah Nambah Apa Nambah Wilayah pakai Reklamasi tanah Jadi mereka tuh Bener-bener dipikirin Mbak Sampai Benungannya itu Dia Walaupun kemungkinan Bocornya Seper Berapa ratus ribu Apa berapa puluh ribu Mereka bakal Dibangun lagi Dibangun Apa Maksudnya diperbarui lagi Sampai Jadi seper sekian ratus ribu Gitu Chance untuk Dia jebolnya Oke berarti Jalan-jalannya tuh Tetap ada knowledge-nya ya Ada Ada Itu kan yang dari kampus Sebenarnya kalau dari ISMA sendiri Karena Kalau kita pinter manage-manage uangnya Kita bisa juga Jalan-jalan sendiri Mbak Di waktu break Misal waktu weekend Atau misal Kemarin tuh teman-teman aku Sama aku Lebih banyak jalan-jalan Waktu winter break Jadi Sekitaran waktu Christmas Sampai awal Januari Itu kita libur soalnya Karena libur Kuliah ya Iya libur kuliah Itu kemana aja Kalau aku kemarin Sempat ke Luxembourg Ke Brussels Ke Paris Tapi di spend of six months ya Jadi gak disitu Bagian itu doang Terus aku Sempat ke Rome Sama ke Athens Udah sih Iya Karena deket-deket ya Deket-deket Betul Dan tiketnya murah Tiketnya murah Berarti pakai jalur darat ya Darat sama udara mbak Soalnya disana Ada yang namanya Ryanair Itu murah banget Oh iya Lebih murah daripada Kalau kita ke Jakarta Dari Jogja Sumpah Bener Jadi kalau Sebenarnya bukan Masalah Antara Kan Kadang ada yang ngomong Wah anak beasiswa Tapi pada jalan-jalan nih Iya Waktu Pas ujian Mungkin gak Divideoin Tidak Kita pada Callan sampai malam Waktu mau ujian Pada gak tidur Itu ada Footage-nya Ada Cuma belum di upload Aja Berarti kan taunya Wah ini jalan-jalan nih Pakai duit negara Gitu kan Seolah-olah Seperti itu Padahal sebenarnya Gimana kita memanage Dan Beberapa juga kayak Udah kita makan Hemat aja Gak apa-apa Yang penting Besok kita bisa Jalan-jalan gitu Dan jalan-jalan itu Bukan Hanya untuk Semata-mata Menghabiskan uang Tapi juga Mendapatkan Experience baru Experience baru Karena memang Salah satu Isma ini Tujuannya ya How to be Explorer Not as a tourist Gitu Jadi kalau teman-teman Mau Dapetin Isma ya Tentu aja Motivasi kalian Ikut Scholarship Keluar negeri Ya bukan Sebagai Turis Bukan sebagai Turis Betul Sekali So itu Pengalamanmu Kemarin Di Belanda Luar biasa Dan pasti ada Culture shock Dan lain Sebagai Dan tadi Udah ada Tips and Trick Juga Mungkin Ada lagi Gak Yang mungkin Kamu mau Sampaikan Ke Creative people Terkait Tentang Scholarship Atau Maybe Untuk anak-anak Muda Yang mungkin Sampai saat ini Masih Belum tertarik juga Ngapain sih Ikut beasiswa Ngapain Keluar negeri Gitu Toh di Indonesia aja Sudah Susah gitu Tugas kuliahnya Apalagi Dengan Perbedaan Bahasa Waktu Dan musim Kayaknya Aduh Terlalu Challenging Mungkin bisa gak Memotivasi Untuk creative people Yang lagi nonton sekarang Gimana ya Kalau menurut aku Sebenernya bukan Kayak motivasi Jadi menurut aku Emang pengalaman Bisa dapet Dimana aja Dan kapan aja Emang kamu bisa Dapet pengalaman Tapi kalau Menurutku Isma ini Pengalamannya Gak bisa tergantiin Dan bakal Aku inget terus Karena Ini pertama kali Aku jauh dari orang tua Hidup sendiri Itu pengalaman Yang benar-benar Priceless Buat aku Dan culture Budaya di luar negeri Juga beda banget kan Mbak Sama Indonesia Dan Kalau misalnya Kita stay doang Di sini Di zona nyaman Kita juga gak bisa tahu Kita batas Kemampuan kita Sampai mana Dan menurut aku Beasiswa itu Kalau misalnya Belum ada yang motivasi Atau apa Atau misalnya Sudah menyerah Karena udah berkali-kali Daftar Gak keterima Aku juga dulu Sempat nyoba Daftar Beasiswa yang lain Dan gak keterima juga Oh bisa nyoba lagi Emang mungkin rezekinya Di tempat lain Terus kayak Bisa juga Kayak Masda Ya kita gak pernah tahu Apa yang mungkin Hidup bakal Ngebawa kita kemana Tapi kayaknya Pengalaman-pengalaman itu Gak bisa kamu dapetin Di tempat lain Meskipun kayak Kamu maunya Di Indonesia aja Gitu Oke So pengalaman itu Adalah guru Yang Terbaik gitu ya Karena dari pengalaman itu Kita dapat Pelajaran yang gak ada Ketika kita Cuma di kelas doang Di kelas doang Di kos doang Di rumah Orang tua Itu Gak bisa sih Oke So sekarang Kamu menjadi pribadi Yang lebih open mind Apa Apa ya Mungkin Kayak aku bisa tahu Batas-batasku sendiri Aja sih Maksudnya kayak Kalau misalnya Aku pergi Atau apa gitu Aku bisa tahu Nembatin diri aku sendiri Sama temen-temen aku Gimana Kayak aku bisa Ya ngebatesin diri-sendiri Ke hal yang Ternyata aku tahu Sekarang aku gak suka Hal itu gitu loh Jadi justru Malah lebih mengenal diri sendiri Iya betul Oke Walaupun kayak Misalnya kamu bisa improve Diri kamu Misalnya kayak skill-skill kamu Tapi kalau Ini menurut aku Kamu tuh bisa Ngenalin diri kamu sendiri Lebih banyak Karena kayak Semakin kamu Kemana Semakin kamu Punya pengalaman baru Kamu tuh ternyata Bisa kenal juga Lebih dalam Tentang diri kamu sendiri Oke Ya Itu dia Dan kadang Sampai Sekarang pun Masih juga bingung Belum mengenali diri sendiri Mungkin kamu Butuh keluar Dari zona nyaman Dari zona nyaman Yang selama ini Kamu Coba tantang dirimu sendiri Apakah bisa Melewati tantangan itu Oke So itu tadi Bincang-bincang kita Dengan Nabila Thank you Udah datang kesini Terima kasih Sudah mengundang Mungkin ada ini Quads-quads atau apa gitu Apa Enggak ada ya Enggak ada Jangan semangat Tetap putus asa Iya betul Semangat Oke So thank you creative people Yang udah nonton Yang mau request Untuk besok Undang siapa Boleh komen di bawah ya Atau mungkin Mau tanya-tanya Lebih lanjut Tentang Isma Kak aku Bisa ke Instagram aku Di At underscore Nabila Syifa Nanti DM aja Bakal aku jawab kok Wah Open DM nih Open DM nih Oke So boleh aja Langsung meluncur Ke DMnya Nabila Nanti akan Dibalas nih Karena Dia juga Suka sharing-sharing Dan juga Ngasih tips and trick Buat teman-teman Yang mau Lolos di Isma So Thank you creative people Udah nonton Dan ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye